selamat pagi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi meskipun kita kembali lagi dengan daring tapi jangan sampai menghalangi semangat kita untuk belajar semoga minggu depan kita bisa belajar lagi di sekolah sekarang adalah pembelajaran TIK kelas 2 materi yang kita bahas siapkan bukunya dulu ya di halaman 54 tentang ikon untuk mawarnai tapi sebelum dimulai yuk kita angkat tangan kita dulu kepala kita menduk kita akan berdoa doa sebelum belajar bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wabil islami dinah wabimuhammadin nabiyahu wa rasulah rabbi zikni ilmah warzukni fahmah rabbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul bukodatam min lisani ya fahu kauli amin ya rabbal alamin oke bagaimana kabarnya? sehat? Alhamdulillah ya yang sakit semoga diberi kesembuhan semuanya ya ini suaranya Pak Yudha sudah berbeda tambah gede semoga kita terhindar dari virus dan kita sehat semua amin Allah sudah disiapkan buku tulis dan buku paketnya kalau belum Pak Yudha kasih waktu untuk menyiapkan yang disiapkan adalah buku paket buku tulis dan pensil jangan lupa pensilnya dibuka bukunya halaman 54 sudah 54 di halaman 54 kita akan belajar tentang icon untuk mewarnai ini adalah tampilan dari program pint program pint itu apa? program komputer yang digunakan untuk meng gambar oke ternyata ada tiga icon yang bisa digunakan untuk mewarnai kita pelajari satu per satu yang pertama adalah ini kuas atau bahasa ikan kuas ini terdiri dari kita hitung satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan kuas ini terdiri dari sembilan jenisnya ada yang ini seperti ini ada kuas yang seperti ini ada juga yang seperti pen ada juga yang seperti ini namanya adalah kaligrafi ada juga yang seperti cat semprot ada juga yang seperti kuas namanya oil brush kemudian apa ini crayon seperti crayon jadi warnanya seperti crayon kemudian ada marker dan pensil ini ada pensil juga dan yang terakhir adalah watercolor brush ya setiap setiap puas memiliki fungsinya berbeda ini ada sembilan macam kuas pak apakah bisa diganti warnanya tentu bisa bagaimana caranya kita pilih dulu kita menggunakan yang mana ini semuanya kita pengen semprot semprot airbrush namanya kemudian pilih warnanya di icon pewarna icon color pengen warna apa ya kuning ketika di klik kuning maka color satunya akan berubah menjadi warna kuning akan berubah menjadi kuning ya oke kita tulis terlebih dahulu ya biar tidak lupa apa itu ya yang pertama adalah tentang ini tentang icon warna yang pertama adalah kuas buka wordnya dulu mana wordnya pak yudha oi oke ini ini berbesar biar kelihatan oke icon mewarna yang pertama adalah apa icon kuas memiliki berapa tadi memiliki sembilan memiliki sembilan jenis kuas ya ada sembilan ya jenis kuasnya satu dua nih macam-macam kemudian yang kedua adalah ini yang kedua adalah namanya di komputer adalah fill with color atau pewarna seperti gambarnya timba mupah ada catnya ya itu digunakan untuk mewarnai oke pak yudha contohkan ada tiga gambar ada tiga kemudian kemudian kita ingin mewarnai nyauh di bodang wajah seperti rambu lalu lintas lingkaran satu lingkaran dua lingkaran tiga kemudian kemudian tiangnya ya sudah seperti lampu lalu lintas lampu lalu lintas warnanya apa saja ya yang pertama adalah warna merah artinya apa kalau merah berhenti ini di klik pilih ikon fill with color atau pewarna ya di klik arahkan kursornya ke pilihan warna di klik gambar yang akan di warnai pak yudha ingin mewarnai ini berarti harus di dalam lingkaran kita mewarnainya ya maka akan sudah berganti warna merah kalau kalian ingin mewarnai yang kotak ini berarti harus di dalam yang kotak seperti ini ya kemudian warna apalagi ya di laku laluritas warna kuning ya kuning taruh disini ya yang terakhir adalah warna hijau oke yangnya ini juga ingin mewarnai hitam berarti kita harus mencari warna hitam ini ya kita klik disini di dalamnya jangan sampai di luar kalau di luar maka akan hitam semua ya kita harus di dalam kotaknya ini lah mudah ya tinggal klik 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 beres sudah kemudian ininya dikasih warna seperti itu yang kedua adalah icon pewarna atau fill with color ini bahasa inggrisnya apa tadi brush 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 kita sudah mempelajari icon warna yang kedua yaitu adalah icon fill with color atau icon pewarna caranya mudah sekali tinggal klik klik sudah beres kemudian kita lanjutkan ke tiga namanya adalah apa di halaman 54 itu yang ketiga adalah icon pemilih warna pemilih warna ya gambarnya itu seperti pipet tau pipet ya namanya color pixel digunakan untuk memilih warna ketika kalian disini ini juga digunakan atau memilih warna contohnya sudah ingin buat lagi lampu merah ya lampu merah ini putih dulu ya biar sama warnanya agar tidak biar mudah kita pilih color picture yang atas kita pilih ini aja klik maka otomatis warnanya akan berubah menjadi merah kemudian pilih lagi color picture klik yang warna kuning di klik maka akan berubah menjadi warna kuning pilih lagi color picture ya klik warna yang akan dipilih di sini warna yang dipilih adalah warna kuning hijau di klik di sini akan berubah menjadi hijau mudah ya dan pilih lagi ini klik ini kita dipermudah dengan memilih warna yang ketiga adalah icon pemilih warna atau bahasa inggrisnya adalah color pink mudah sekali ikat itu mudah semoga koronanya cepat hilang sehingga kita bisa praktek langsung menggambar di komputer kalau menggambar di komputer lebih seru ya sekarang kita lanjutkan ya untuk icon mewarnai sudah mudah gampang kita lanjutkan ke icon penghapus kalau dari penghapus berarti fungsinya sudah jelas fungsinya jelas itu adalah untuk menghapus gambar di halaman 57 kita baca bersama icon penghapus ditujukan dengan seperti itu step ya icon ini berfungsi untuk menghapus garis dan warna garis atau warna yang dihapus dapat disesuaikan dengan keinginan kita oke kita gunakan icon penghapus oke kita buat dulu lingkaran ya kemudian kita kasih warna kemudian kita kasih warna kita ingin menghapus menggunakan yang namanya eraser 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 ini sendiri memiliki 4 ketebalan ya ini size 1,2,3,4 kita coba mulai dari menghapus dari paling kecil dan coba yang paling besar ini yang kedua kemudian yang ketiga kemudian size yang paling besar ada 4 ketebalan ini dihapus garisnya bisa ini dikasih nama ini fungsinya dari eraser adalah untuk menghapus icon penghapus adalah apa tadi step icon i eraser fungsinya untuk menghapus gambar entah itu gambar berupa warna atau warnanya aja yang mau dihapus atau gambarnya juga mau dihapus menggunakan icon eraser kemudian yang kita pelajari selanjutnya adalah icon pembesaran nah dari kata-kata icon pembesaran saja sudah jelas ya berarti ini icon yang digunakan untuk membesarkan gambar kira-kira apa ya yang digunakan untuk membesarkan gambar disini ada yang namanya magnifier atau kaca pembesar tidak tidak coba lihat menggunakan magnifier kita menggunakan brush dulu di klik nah kemudian kita perbesar ternyata brush ini kalau kita ingat seperti apa ya kira-kira kalau gini kayak minicraft minecraft kotak kotak titik-titik ukuran terbesarnya adalah 800% itu ukuran terbesar tidak bisa diperbesar lagi kemudian ukuran terkecilnya adalah 12,5% tidak bisa dikecilkan lagi magnifier ini untuk memperbesar gambar bisa menggunakan ini juga bisa menggunakan zoom level oke kita tulis lagi icon apa tadi icon pembesaran atau magnifier apa fungsinya icon untuk membesarkan gambar gambar membesarkan dan membecilkan nanti kalau besar terus tidak bisa kecil ukuran maksimal atau ukuran paling besar 800% besar sekali sehingga jadi kalau dibesarkan seperti minicraft kemudian ukuran paling kecil 12,5% jadi kelihatan kecil sekali seperti ini ini paling besar dan ini paling kecil caranya kalau ingin memperbesar kita menggunakan magnifier klik yang kanan klik kanan di mouse kemudian untuk klik yang kiri di mouse klik kiri di mouse yang ini klik kiri mouse untuk mempertecil klik yang kanan pada mouse atau bisa juga menggunakan zoom slider zoom level kecil besar oke pelajaran hari ini kita cukupkan jangan lupa dicatatnya nanti ada di kolom deskripsi juga semangat kita berjumpa lagi di sekolah minggu depan kalau kita masuk akan ada ulangan kalau masih daring kita ulangannya itu menggunakan google pop tapi semoga masuk kita bertemu di sekolah oke terima kasih anak-anak jangan lupa dicatat dipelajari minggu depan kita akan ada yang namanya ulangan bab 3 oke sampai ketemu lagi anak-anak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh